Hai nama gue Dinan thanks banget yang udah mampir lagi ke channel gue nah seperti biasa ya di sini saya akan mereview handphone-handphone jadu lagi nah kemarin saya udah sempet upload tuh review dari handphone Sony Ericsson Satyo dan Blackberry klasik cuman karena alhamdulillahnya ya nggak ada yang nonton mungkin efek dari ada muka saya nah makanya di video kali ini agak sedikit berbeda kali ini saya nggak perlu menunjukin muka yang penting handphonenya aja ya ditonton ya oke yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah handphone dari brand yang sangat renama pada masanya nah handphone ini rilis di tahun 2010 saingannya Satyo juga dalam hal kamera yaitu Nokia N8 nah Nokia N8 ini terkenal akan kualitas kameranya dia 12MP dan lensanya dia udah pakai karses nah coba kita ulik ya masalah desainnya nah yang pertama ini untuk ukuran layarnya 3,5 inch dia udah pakai toscreens juga tapi jangan samain toscreens nya ke handphone-handphone sekarang ya karena walaupun sama-sama kapasitif cuman tingkat sensitifnya saya merasa ada sedikit perbedaan nggak sesensitif handphone-handphone zaman sekarang nah ini untuk di pinggirannya dia ada slot untuk micro SD ini untuk charger nya ada nah disini ada tombol volume up untuk gedein ada volume down juga ini tombol shutter kameranya bener-bener handphone khusus kamera makanya dia ada tombol shutter nah untuk belakang ini bisa dibilang elegan banget nggak malu-maluin mau diajak jalan kemana aja juga disini dia ada flash nah flash ini bukan flash flash biasa tapi dia saya non flash nanti saya juga akan jelasin saya non flash itu apa ini kameranya bisa di cek ada tulisan karses 12MP wow coba kita ulik dalemannya ya disini ada menu pesan kontak kalender galeri pemutar musik pemutar musiknya kita cek kalau karena belum ada musik saya belum bisa nyetakan musik nanti saya coba nah disini juga ada fitur-fitur kayak kantor peralatan ekstra ya buat nostalgi ya lah ini tipe-tipe menu zaman dulu banget soalnya nah kita langsung cek aja ya coba ya untuk kamera channel flashnya soalnya bisa dibilang kebanyakan orang masih memburu handphone ini ya selain buat koleksi karena bentuknya bagus karena ada fitur channel flashnya tadi saya akan coba sedikit mencontohkan bagaimana channel flashnya itu oke saya bakal contohin gimana kekuatan dari channel flashnya ini nih kita bisa lihat di depan sana ada kipas yang geraknya udah kenceng banget saya setting yang paling lebih kenceng kebetulan nah kita coba kita ambil foto dengan Nokia n8 ini ya kita buka menu kamera ya sudah terbuka kameranya jangan lupa nyalakan flashnya ya karena yang mau kita cek adalah sign on flashnya udah dipastikan menyala kita coba ambil gambarnya bisa dilihat di layar kipasnya itu padahal bergeraknya kenceng banget loh tapi di handphone ini kelihatannya dia kayak berhenti kayak ogahan buat gerak bahkan bisa dibilang berhenti total nah mungkin fitur ini juga yang masih banget dicari oleh orang karena belum tentu handphone zaman sekarang bisa menjalankan fitur ini coba aja kalian cek di handphone kalian bisa nggak kamera dari handphone kalian mengambil gambar kipas yang bergerak menjadi seperti berhenti bergerak nah ini mungkin berguna banget ya mungkin kalau misalkan anda pengen merekam momen-momen di jalanan misalkan motor atau apa gitu anda pengen foto nah ini berguna banget karena dia bisa mengambil gambar tersebut nah itu tadi untuk sign on flashnya saya juga mau cek nih fitur-fitur apa aja sih yang masih ada di Nokia Jado ini bisa dicek ya disini masih fitur bawaan banget karena saya bener-bener nggak ada niatan dan nggak akan mungkin bisa sih install yang namanya WhatsApp Instagram TikTok apalagi tuh pokoknya banyak lagi karena ini emang nggak bisa dan ini mengetok hanya untuk SMS-an telepon-teleponan dan mengatasi ya kita lanjut lagi ya maaf namanya juga bikin video pemula ada ada yang ganggu tadi lagi ngerekam video ada yang telepon ya tapi nggak apa-apa nah disini kayak tadi saya bilang ya dia nggak bisa untuk sosmedan jadi pembanyakan yang nyari handphone ini mungkin yang pertama untuk koleksi karena handphone jadul apalagi dari Nokia pasti banyak banget dicari orang nah dari desainnya juga ini ganteng kok di tahun 2020 saya rasa masih nggak malu-maluin megang handphone ini apalagi dengan nama besar Nokia yang kayaknya ya sampai akhir jaman pun masih bahkan tetep eksis apalagi ini didukung dengan kamera Carzeisnya itu lensanya itu untuk hasil di dalam ruangan juga ini bagus banget loh saya udah nyoba untuk hasilnya bener-bener jernih tapi di warnanya natural nggak kayak handphone-handphone sekarang kan biasanya di jernih tapi warnanya agak kayak dilebihkan gitu kalau disini di warnanya lebih natural nah jadi kalau misalkan Anda punya budget yang nggak nyampe 500 kalau ini handphone harganya misalkan Anda punya budget di bawah 500 dan pengen handphone keren ya sekedar untuk handphone kedua atau mungkin ketiga keempat kelima ini worth it banget untuk Anda beli ini bisa didapat di toko-toko online udah banyak orang jual tapi harus hati-hati ya soalnya saya baca di forum ini banyak banget yang KWnya istilahnya jadi harus hati-hati dalam membeli pastikan pembelinya bener atau nggak agar kamu bisa menikmati fitur-fitur yang ada di handphone flagship Nokia jaman dulu ini ya sekian review saya tentang Nokia N8 mohon kalau suka videonya jangan lupa di like komen dan subscribe show selamat menikmati